Hai assalamualaikum Bunda jumpa lagi julita channel nah sekarang kita masak yang paling enak ya Bunda ya di sini ada ikan kurapu nih kita mau gulai ikan kurapu yang jontor ya Bunda nih saya beli tadi satu kilo ya Bunda ikannya juga masih segar nah dan juga di sini kita campurin sama nih Bunda belimbing buluh ya pakai belimbing buluh terus nih daun kemanginya nah bumbu-bumbunya ini Bunda ada cabai keriting merah saya pakai disini 18 biji tapi saya banyakin di sini cabai rawit hijaunya ya Bunda ya supaya pedasnya mantul ya Bund nah disini juga ada bawang merahnya saya pakai sekitar 7 biji tapi ukuran agak besar ya Bund nah disini juga pakai nih lem puas segede ibu jari pakai kunitnya juga dikit terus disini juga pakai jahe nya Bunda ya Nah ada juga bawang putihnya cuma satu aja saya pakai nah disini juga ada serenya satu batang tapi separuh saya pakai ya Bunda ya udah saya geprek disini ada juga daun jeruknya tapi daun jeruknya udah kering ya Bunda ya kalau ada yang segar terbunda juga bisa pakai yang segarnya nah sekarang disini juga ada pakai santannya satu buah kelapa ya Bunda ya ini udah saya jadiin santan nah sekarang kita lanjut blender ini semua ya Bunda ya tapi kecuali yang laosnya ini enggak di blender paling saya geprek dong kita masukin cabainya semua nah disini saya pakai santan untuk blendernya ya Bunda ya cabainya yang kita blender tadi ya Bunda ya disini langsung aja kita masukin serenya ini langkuasnya tadi kita masukin semuanya daun-daunnya ini ini terus daun kemanginya juga dimasukin langsung kasih garam ya Bunda ya nih disini saya makai garam 3 sendok kecil ini ya Bund karena kelapanya santannya cuma satu kelapa jadi kita cukup makai 3 sendok ini aja 3 sendok kecil nah kalau ngasih penyedapnya ntar kalau udah dia matang aja ya Bunda nah sekalian kita masukin santannya Bunda ini santannya terus kita hidupin hatinya nah kita tungguin sampai ininya menggelombong ya Bunda ya temen sampai menggelombong baru masukin ikannya duluan habis itu kalau hitungnya berindingnya termasuknya kalau ikannya udah matang aja ya Bunda ya baru masukin belimbingnya jadi dia enggak terlalu asam banget kalau dimasukin cepat belimbingnya tak takutnya dia asam banget Bunda Hai nih kalau gula ini Bunda kita nungguin gelombongnya itu harus dikacau terus ya Bunda ya supaya ininya santannya enggak enggak pecah kuah ntar kalau pecah kuah jelek modelnya ya Bunda ya jadi selalu kita aduk sampai di yang gelombong Hai sekarang kita masukin ikan ya Bunda ya ini udah mulai gelombong Hai termasukin ikannya satu-satu hai 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 sekarang baru kita masukin asamnya tadi ya Bunda ya asam bimbingnya tadi Hai nah masukin asam bimbing sekalian kita masukin penyedapnya ya Bunda ya kita kita kasih mesinnya dikit hai 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 terkesin penyedapnya kita satu sendok makan ya Bunda ya Hai sesuai ini aja dengan selera barangnya ya Bunda ya Nah kita tungguin dikit lagi Hai kita biarin aja dikit lagi terbang kita bangkit ya Bunda ya Hai nih kalau kita biarin ini artinya dikecilin aja ya Bunda kalau Pak orang Padang namanya di sangai supaya miyaknya ini miyak dari santannya ini naik ke atas kalau udah naik ke atas miyaknya ini udah cakep mode gulanya itu berarti dia udah matang ya Bund nah asam bimbingnya ini enggak terlalu hancur Bunda dia matang tapi enggak hancur ya hanya masukinnya terakhir aja terus kita biarin sebentar dengan api kecil Hai habis itu baru kita matiin apinya kita diamin baru kita salin ya Bunda ya ini udah matang ini namanya ya Bunda miyaknya udah pada naik ke atas udah kental kuahnya terus sekarang kita matiin apinya nah kita tungguin Adam dulu dikit terbaru kita salin ini Bunda masakan kita tadi ya Bunda ya ikan kurapu gulai ikan kurapu sama asam bimbing ya Bunda ya ini benar-benar pedesnya mantul banget bikin bibir jontor ya Bunda ya nah rasanya itu juga gurih enak pedesnya juga pas banget terus ada rasa asamnya ini dari asam bimbingnya ini benar-benar mantap banget ya Bunda ya ini kalau makan bisa keringatkan ini nah kalau Bunda ngikutin resep ini coba deh buat seperti ini bumbunya yang pas ya Bunda ya sampai disini dulu Bunda jumpa kita hari ini jangan lupa ya Bunda ya subscribe-nya like share sebanyak mungkin terus jangan lupa juga tombol loncengnya Bunda ya hidupin ya Bunda supaya Bunda tidak ketinggalan video saya selanjutnya Assalamualaikum bye-bye 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 bye-bye